Ini cuman aku agak kesel aja Wak, karena pengalaman pribadi kan? Belum lagi tau klan kejadian paling menyeramkannya. Pernah lah aku mau ngambil ke ATM kan, mau ngambil duit. Belum lagi aku menurunkan kakiku dari atas kereta. Begini kan lah kereta, datang ke TV. Lo sambil duit disini deh, rusak ATM-nya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya akan mengajak pemirsa semua untuk menonton ada satu tiktokers dari Indonesia, tepatnya Kota Medan. Membuat satu video mengenai keresahan atas keadaan di Kota Medan. Jadi, mengenai hal yang telah di-upload tiktokers ini, saya juga pernah membahas dan juga membuat video semasa saya balik ke Kampung Halaman. Masa itu ya, tetapi ramai ya segelintir teman-teman di Indonesia sana yang tak puas hati. Dan mengatakan, saya memburukkan negara sendiri. Padahal kita ingin bersuara agar kota tersebut dibenahi. Jadi, tiktokers ini cukup famous ya dan followersnya juga cukup ramai. So, apa keresahan agak-agaknya yang telah dikeluarkan dari unek-unek tiktokers di Medan ini? Jom kita dengarkan. Ngeri kali loh, capek kali loh, kejam kali Medan ini. Kurasa nggak mau lagi capek, aku tinggal di Medan ini. Bakar ada tukang parkir. Tau kalian, di mana-mana ada tukang parkir. Berarti sebentar kau ada tukang parkir. Di pinggir jalan kau ada tukang parkir. Mau parkir di mana? Di halat kau? Di usu kau? Apalagi di Deli Tua beserak wak? Ini bukan menjelaskan tukang parkir, mohon maaf ya. Tapi kadang-kadang capek. Bekara harga uang parkir sekarang udah naik. Dari yang Rp2.000 jadi Rp3.000. Mengerikan kan? Ini bukan menjelaskan tukang parkir ya. Ini cuma aku agak kesel aja wak karena pengalaman pribadi kan. Belum lagi tau kalian kejadian paling menyeramkannya. Pernahlah aku mau ngambil ke ATM kan, mau ngambil duit. Belum lagi aku menurunkan kakiku dari atas kereta. Begini kalah kereta aku datang ke TV. Nggak usah ambil duit di sini, Nek. Lu usah ATM-nya. Udah datang tukang parkirnya begitu aku mau pergi. Dibilang deh, parkir Rp3.000. Mengamuk lah aku. Belum jadi jaganya kereta aku, tiba-tiba dimintanya Rp3.000. Nggak ada di jaganya kereta aku. Sampai berantam kan, kita klik. Dibilang abang itu laki-laki. Udah kalau aku nggak bayar, udah lah. Pinggi kok. Pinggi lah aku yang gilaan kali dia. Udah nggak ada menjaga kereta aku, dia pula yang mau minta-minta Rp3.000. Kayak gitu lah kota Medan ini, Wak, seramnya. Berhenti kau, setiap berhenti Rp3.000. Besok-besok aku asal jadi cuma parkir. Nggak pakai modal, modal perlihatan aja. Rp3.000, Rp3.000. Bisa membiayai makan pusat warian. Bikin lah ya kan satu kereta Rp3.000. Kali 100 kereta Rp300.000. Aku pulang, Wak, ya Allah. Nah, tuh. Itu video baru ya di-upload. Dan itu sudah tahun 2024. Masih saja ramai orang di kota Medan tepatnya merasa resah. Akan kehadiran tukang parkir. Tak tahulah itu tukang parkir ilegal ataupun legal. Tetapi seperti yang saya katakan dulu. Jika berhenti di setiap tempat kita bayar, itu sangatlah merugikan pada diri kita sendiri. Jangan muluk-muluk, jangan napikan kalau kalian juga merasakan rugi. Jika setiap toko itu kita berhenti itu bayar. Tengok aja ya. Kalau dulu motor bayarnya hanya Rp2.000. Sekarang katanya Rp2.000-Rp3.000. Wah, semakin tahun semakin naik ya. Jadi, misalkan macam inilah contoh ya kan. Kita nak beli baju di toko satu. Terus kita nyebrang lagi ya. Kita bawa lah motor itu. Parkir lagi sana ya kan. Mau beli sendal ya, selipe. Bayar lagi situ. Terus kita mau beli makanan. Atau jajanan. Bayar lagi. Jadi, istilahnya ya lebih besar pengeluaran untuk bayar parkir daripada belanja kita. Betul tak betul? Jadi, bukan hanya saya dan teman-teman yang lain yang pernah membuat video mengenai tukang parkir ya. Tik Tokers ini juga sudah buka suara. Untuk memperbaiki sistem di sana. Tolonglah ya. Diperbaiki. Janganlah sampai merugikan masyarakat. Entah siapa-siapa yang jadi tukang parkir masalahnya ya kan, pemirsa. Entah siapa-siapa. Nanti kita parkir. Nak parkir itu, tak ada orang pun menjaga. Ya kan. Kita parkir sendiri. River sendiri. Belok sendiri. Masukkan kotak sendiri. Nah, tiba kita nak keluar, nak balik, nak pulang. Tiba-tiba datang orang. Dek, parkir dek. Enak kali cara hidup di sana ya kan. Makanya tuh hari saya cakap, lebih bagus tinggal di sana itu menjadi tukang parkir. Nggak ada modal, cuma modal print. Lepas itu, ya mundur-mundur-mundur begitu. Siapa yang tak nak ya kan. Tetapi kan kembali lagi kepada orang yang menghadapi kejadian seperti itu. Bukan semua orang hidupnya senang di sana ya. Kalau macam ada orang yang tak kisah lah, hanya tiga ribu. Itu pendapat kalian, pendapat sesetengah orang. Tetapi bagi orang yang kurang mampu, itu sangat terasa. Tiga ribu kalau dikalikan tiga, macam mana? Oh, lepas itu adalah yang cakap. Udahlah, parkirlah di sini. Lepas itu, bawalah barang-barang. Aduh, capek dong ya. Macam mana kalau orang yang belanja, lepas itu dia bawa barang banyak. Dan dia punya motor itu jauh daripada tempat dia belanja. Kan menguras tenaga. Jadi yang diperbaiki itu sistemnya dihapuskan itu. Parkir-parkir, tukang parkir yang tak tahu siapa yang punya kerjaan. Semoga ada perbaikan. Jadi lanjut ya, ada culture shock yang dialami orang Indonesia semasa tinggal di Malaysia. Agaknya apa nih? Jom kita dengar bersama-sama. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Youtube channel aku. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Di sini aku mau bahas, mau sharing ke kalian mengenai culture shock. Berdasarkan pengalaman aku selama tinggal di Malaysia, kurang lebih 5 tahun. Yang pertama adalah bahasa. Untuk bahasa Indonesia sama bahasa Malaysia memang nggak terlalu jauh berbeda. Jadi meskipun orang Malaysia itu ngomong apa, kita masih bisa tahu lah sedikit-sedikit. Meskipun ada kata-kata yang memang jauh berbeda. Atau misalkan kita tahu kata itu, tapi ternyata ketika kita di Malaysia, kita terapin, itu artinya berbeda. Contohnya, pusing. Kalau di Malaysia, pusing itu artinya puter balik. Kalau kita misalkan naik kendaraan, kita mau puter balik. Kita menyebutnya pusing. Kemudian, kereta. Kalau kereta, itu di sini artinya mobil. Jadi untuk menyebut mobil, kita biasanya nyebut kereta. Sedangkan kalau di Indonesia, kereta itu kan train-nya. Kemudian, tandas. Kalau di sini kita nyebut toilet, itu tandas. Terus, kalau kita mau ngomong, kita mau jalan-jalan, itu biasanya kita ngomongnya kita mau makan angin. Terus, kalau nonton bioskop, di sini itu nyebutnya, bukan nonton bioskop atau si namanya, kita nyebutnya nonton, tengok wayang. Padahal kan, aku mikirnya kalau nonton wayang atau tengok wayang, itu wayang, wayang yang kesenian mujawa. Aku pikir ya, kok wayang ya? Oh, ternyata maksudnya wayang itu bioskop. Terus, di sini itu biasanya ketika ngomong, itu agak di-mix sama bahasa Inggris. Bukan sok-sokan, tapi memang begitu sama logatnya juga ketara banget. Kayak kalau kalian nonton di film Upin-Ipin, ya kurang lebih kayak gitulah logatnya. Yang kedua, itu adalah perbedaan waktu. Kalau perbedaan waktu Indonesia sama Malaysia itu kurang lebih satu jam untuk yang Indonesia bagian tengah ya. Kemudian kalau misalkan di Indonesia itu jam 6 itu udah memasuki waktu sholat maghrib dan sudah gelap langitnya. Nah, sedangkan kalau di sini biasanya itu jam 6 itu orang-orang baru mulai keluar untuk jogging, jalan-jalan sore, pergi ke taman, santai-santai sambil makan di pinggir danau atau pinggir sungai. Sedangkan untuk waktu sholat maghribnya itu, di sini itu hampir jam setengah 8 baru sholat maghrib. Jadi, langitnya itu mulai gelap itu jam sekitar jam 7.15 sampai setengah 8 itu baru mulai gelap gitu. Kemudian yang ketiga di sini itu serba self-service. Contohnya kayak pembensin, kalau kita isi bensin itu biasanya kita isi sendiri, nggak ada pegawai yang mengisiin bensin. Jadi, kita drop mobil kita di stasiun, di isian bensin itu. Habis itu kita, biasanya itu ada nomernya, ada 1, 2, 3, 4 misalnya. Kita drop mobil kita di pembensin nomor 4. Terus kita datang ke counter, kita sebutin di nomor 4, kita isi misalkan 50 ringgit. Habis itu kita balik lagi ke tempat mobil kita, baru kita isi bensin sendiri. Atau, kalau di situ udah bisa untuk menggunakan kartu debit, kita biasanya tinggal masukin kartu, terus tulis jumlah nominal yang kita mau isi, habis itu kita isi disini. Terus yang kedua itu laundry, disini itu mayoritas laundry itu self-service ya, atau disini sebutnya dobi layan diri. Jadi, banyak banget menurut aku disini bertebaran di mana-mana dobi itu, jarak berapa ratus meter pasti ada dobi. Dan aku pernah juga sih nemuin laundry yang kayak di Indonesia, yang dilayanin sama orang gitu. Cuma itu jarang banget, kayaknya cuma 1, 2 yang pernah aku lihat. Tapi mayoritas disini tuh laundrynya self-service. Jadi, kita datang, terus kita tukar uang, habis itu tukar uang jadi koin. Nah, koinnya itu yang kita pakai untuk kita masukin di mesin cucinya. Biasanya tuh harganya tuh udah include sama detergent plus pewanginya. Dan itu biasanya dihitung kayak per kiloan, range 5-10 kilo sekian, 10-15 kilo sekian gitu. Terus, apalagi ya yang self-service. Refill, refill minuman. Kalau refill minuman itu memang banyak banget disini ya. Di tiap berapa meter pasti ada kayak refill untuk aqua, untuk galon, bisa untuk yang ukuran kecil, sedang, atau yang galon besar itu. Itu ada, jadi tinggal masukin koin, biasanya 10 cent, 20 cent, 50 cent, sampai 1 ringgit. Tinggal masukin, habis itu kita pencet, udah deh keluar isi airnya. Jadi, nggak perlu ke toko. Untuk, kalau di Indonesia kan di toko ya, ada yang refill isi ulang aqua. Bukan aqua, isi ulang. Nah, kalau disini kita refill sendiri. Kita bawa sendiri, kita pencet sendiri, terus kita ngisi sendiri. Terus, yang ketiga, disini itu jumlah motor sama jumlah mobil itu banyakan mobil. Mayoritas itu orang-orang kayaknya pada pakai mobil ya. Jadi, disini tuh, kalau kita lihat di rumah-rumah itu punya mobil minimal satu. Ada juga yang sampai satu keluarga itu bisa terparkin mobilnya tuh dalam satu rumah bisa empat, bisa lima. Itu hal yang biasa. Karena memang mayoritas orang sini tuh menggunakan mobil sebagai kebutuhan. Jadi, kalau misalkan pedagang-pedagang kaki lima, mohon off ya. Itu mereka juga udah pada pakai mobil karena untuk ngangkut barang-barang, untuk pergi sama family. Itu biasanya mereka pakai mobil. Ada sih yang pakai motor, tapi biasanya penggunaan motor disini tuh kayak untuk jarak dekat. Ya, ada juga yang pergi jarak jauh pakai motor. Tapi biasanya tuh satu motor cuma dinaikin sama satu orang. Jarang gitu orang yang pakai motor boncengan. Jadi, mereka-mereka ini pada lebih nyaman menggunakan mobil. Karena kalau pakai mobil kan bisa sama family-nya ya. Dan biasanya itu misalkan orang yang punya anak, misalkan udah besar-besar gitu. Misalkan satu keluarga, bapak ibunya kerja, pasti mereka punya mobil satu-satu. Belum lagi anaknya, misalkan dua mobilnya satu-satu. Jadi, dalam satu rumah itu punya mobil tiga, empat, itu udah hal yang umum dan biasa disini. Jadi, jumlah motor sama mobil itu memang kebanyakan, mayoritas itu banyak jumlah mobilnya. Terus, yang keempat disini itu ada juga Grab. Tapi bedanya sama Grab di Indonesia. Kalau disini tuh Grab-nya, yang untuk ngangkut penumpang itu hanya yang Grab car. Sedangkan Grab motor itu hanya untuk mengangkut makanan atau mendelivery makanan. Jadi, nggak boleh berboncengan dengan motor. Kalau untuk Grab motor, hanya makanan aja gitu. Terus, yang selanjutnya disini itu nggak ada tukang parkir. Jadi, kalau misalkan kita di depan Indomaret, di depan sampel kita parkir, itu nggak ada tukang parkir bebas. Selagi itu nggak ada tulisan di lara parkir atau area kupon, area parkir yang menggunakan kupon, itu kalian boleh parkir dengan bebas. Karena disini juga ada yang parkirnya menggunakan kupon. Jadi, kalian beli gitu di kedai, di minimark, kalian beli kupon, kalian tempel di mobil. Tapi itu hanya untuk area yang bertanda kupon. Selagi itu nggak ada tulisan area kupon, kalian boleh parkir dengan bebas dan gratis. Dan biasanya disini tuh kayak parkir di tempat parkir, itu lebih-lebih. Jadi, luas gitu. Luas, kalian parkir di mana aja dan itu gratis, nggak berbayar. Aku sih belum pernah ya nemuin tukang parkir disini, cuma nggak tahu kalau di daerah lain gitu. Terus, disini itu motor boleh masuk tol. Dan itu gratis, jadi nggak perlu bayar kayak mobil, bis, dan angkutan yang lainnya. Jadi, kalau misalkan kalian naik motor disini lewat tol, itu bebas. Dan itu nggak bayar. Tapi selama aku pakai jalan tol, misalkan aku dari sini nih, Mako, Kuala Lumpur, jaraknya 200-200 km kan. Aku lewat tol. Dan aku itu jarang nemuin atau berpapasan dengan motor. Paling cuma beberapa, bahkan mungkin nggak sampai 10 motor yang aku temuin selama di perjalanan itu. Jadi, bener-bener jarang banget orang naik motor tuh perjalanan jauh. Ya ada, tapi jarang lah gitu. Biasanya naik motor pun mereka cuma, satu motor cuma buat sendirian, jarang yang berboncengan. Di sini, kita bakalan jarang denger suara klakson mobil atau horn kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia, itu kan dikit-dikit kalau misalkan, apalagi kita di lampu merah, itu lampunya udah hijau. Bahkan belum hijau pun, di belakang udah klakson-klakson kan. Nah, kalau di sini, itu mereka jarang menggunakan klakson kecuali untuk hal-hal yang emergency atau urgent. Kalau kalian sembarangan menggunakan klakson di jalan, bisa jadi orang lain atau pengendara lain akan marah ke kalian. Jadi, kalian harus hati-hati karena di sini, orang nggak akan membunyikan klakson kalau itu nggak penting atau nggak emergency. Selanjutnya, di sini itu, kalian nggak akan nemuin mama-mama tukang bakso, tukang nasi goreng, batagur, so my chillat, lewat depan rumah kalian. Jadi, kalau kalian lagi mager, terus malam-malam nih kalian lapar, biasanya kan ada nasi goreng, tek-tek lewat ya depan rumah. Nah, kalau di sini tuh nggak ada. Jadi, nggak ada pedagang kakelimai yang keliling untuk menjajakan jualannya. Kayak, chillat, batagur itu nggak ada. Jangan berharap lah kalau kalian lagi lapar, mager, tengah malam, terus ada nasi goreng lewat, itu nggak ada. Ya, kalian keluar pergi sendiri atau kalian bisa pesan lewat grab food, gitu. Jadi, di Malaysia itu terdiri dari 13 negeri dan 3 wilayah persekutuan. Dan uniknya, masing-masing negeri itu, mereka mempunyai khas bendera masing-masing. Jadi, bukan bendera Malaysia yang biasa kalian lihat itu ya. Jadi, di luar itu mereka punya benderanya masing-masing. Misalnya, kayak di Indonesia itu mungkin provinsi, gitu ya. Jadi, tiap provinsi itu mereka punya bendera. Dan yang bikin aku senang juga, tiap negeri, kalau misalkan raja atau menyebutnya sultan di negeri itu ulang tahun, biasanya kita akan diliputkan. Oke, segitu dulu video dari aku. Terima kasih yang udah nonton video ini. Sebab itu, ramai yang mengenal negara Malaysia ini adalah surganya cuti. Setiap sultan di negeri, ulang tahun akan libur, ya, cuti. Jadi, memang yang ingin bekerja di Malaysia mendapatkan public holiday, ya. Sebab public holiday atau hari merah di sini dibayar, ya. Ada yang triple, ada yang double, ya. Jadi, apa yang saya dengar dari kakak ini, dari mbak ini. Mbak ini memang cukup mengenal negara Malaysia. Sebab beliau sudah berada di Malaysia selama lima tahun. Jadi, cukup banyak pengalaman dan juga pengetahuannya mengenai negara Malaysia. Mengenai motor, ya, benar. Di Malaysia ini, motor boleh masuk tol. Tapi, jika kita nilai atau kita compare dengan Indonesia, yang majoritinya sekarang ini masih banyak atau masih ramai yang menggunakan motor, jika dibuat seperti di Malaysia, free tol, gitu, ya. Mah, mungkin akan terjadilah macet. Sementara orang yang nak masuk atau menggunakan akses tol itu untuk menghindari kemacetan, ya, jam. Jadi, ya, pemirsa kita dengar, ya, apa yang dikatakan mbak ini adalah pengalaman pribadinya untuk di-share di depan publik, untuk pengetahuan juga. Mengenai apa yang dia katakan tentang motor, kereta, begitu, ya. Kereta itu juga sebenarnya orang-orang di Malaysia bukan semua memiliki kereta. Tetapi, rata-rata ada karena kereta itu memang sudah keperluan sehari-hari. Seperti keperluan basic, lah. Ya, sebab kita tahu, ya, di negara Malaysia ini, orang kalau punya kereta atau mobil itu, ya, tidak masalah. Sebab minyak di sini, ya, seperti bensin maksudnya, ya, murah. Ya, jadi kalau mereka memiliki kereta lebih dari satu itu tidak masalah, ya, kan. Nah, untuk grab juga di sini memang tidak dibenarkan, ya, untuk yang boncengan seperti di Indonesia, ya, Grab, seperti ojek, begitu, ya, sini tidak boleh. Apalagi di sini kan majoritinya adalah agama Islam. So, memang sangat dilaranglah hal itu terjadi. Tetapi, karena di Indonesia masih sedikit doongan pekerjaan, adanya kewujudan grab atau ojol seperti itu, maka membantu para masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, ya, kan. Kalau tidak dibuat ojol seperti itu kan akan menyusahkan lagi masyarakat yang tidak ada pekerjaan. Jadi, kita doakan semoga Indonesia membuka luas lagi lapangan pekerjaan agar, ya, lebih lagi memperbaikilah sistem-sistem. Apalagi yang namanya tukang parkir ini, ya, aduh meresahkan sekali. Oke, jadi begitu saja ya, pemirsa, di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax